Kasus dugaan hepatitis akut sudah menelan korban di Kabupaten Tulung Agung. Rumah sakit Dr. Harjono Ponrogo mulai ancang-ancang melakukan persiapan. Di antaranya, menyiapkan 3 dokter spesialis hingga persiapan bed pasien. Rumah sakit Dr. Harjono Ponrogo melakukan sejumlah persiapan setelah 1 minggu yang lalu, pasien diduga hepatitis akut meninggal dunia di Tulung Agung. Di rumah sakit telat merah tersebut disiapkan 3 dokter spesialis anak yang berjaga. Selain itu, tempat tidur khusus juga disiapkan dari 364 bed, 64 bed untuk pasien anak-anak. Bumas RSUD Dr. Harjono Ponrogo Joko Handoko mengatakan, masyarakat tidak perlu panik dengan adanya hepatitis misterius tersebut. Apabila ditemukan gejala-gejala seperti demam, mual, muntah, perubahan warna kulit dan mata menjadi kuning, segera diperiksakan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Sampaikan kepada masyarakat, jadi dalam menghadapi kasus hepatitis misterius ini, tentunya tidak perlu kita hadapi dengan kepanikan. Namun kita harus waspada, pasal-pasal dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup dengan menggunakan protokol kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan, itu salah satunya upaya untuk kita mengantisipasi terjadinya penularan. Karena berbeda dengan COVID, ini penularannya adalah dengan kontak langsung, dengan kontak langsung lewat oral atau lewat mulut. Jadi, jika laut diketemukan atau diantara keluarga yang mengalami hal-hal seperti ini, khususnya anak-anak, ini segera saja dibawa ke rumah sakit Dr. Rajono. Insya Allah akan bisa kita tangan dan bisa kita layan dengan baik. Kepada warga dihimbau guna pencegahan, makanan diharapkan dimasak hingga matang, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, periksa kebersihan alat makan, dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Ega, Patria, JTV, PONROGO Terima kasih.